Halo teman-teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu serta Diperlancar rizkinya, amin Oke teman-teman, di pagi ini kita lagi Meninjau progres daripada Pembuatan kolam Gotong kamera ini sengos-engosan Oke, jadi ini Progresnya, kita memanfaatkan Tempat kecil dan selempitan gitu teman-teman Seek Oke, wah ini masih Mas Munir, rendeng dirampung nih Mas, ini latarnya Biar nanti segera kinceling Mas Munir ini aja Mas, diselesai Kurang, ini tahap Sudah separuh jalan, apa yang 60 Atau 70 ini pak Sudah, 80% 80% ya, wah luar biasa Oh gitu Lagi di dinding Kayak tembok Nah, ini saminnya sedengan sih Uwambo banget atau kok ruawan ya pak ini? Ruawan ya Gak enak ceklanen, emen lho pak Kiwotenen Jadi ini kita konsepnya Menggunakan kaca Supaya Soalnya kan memang kolamnya Ningdur mas ya? Iya Kolamnya di atas itu Lebih baik pakai kaca Dan kita itu memanfaatkan Selempitan-selempitan Gak benah seperti ini teman-teman ya Jadi, setelahnya Antara enek apa enggak enek kolam ini Gak terlalu menyita tempat Nggak, mas ya? Iya kan? Pas gong enek kolam itu juga Gak terpakai juga Jadi, gak bisa dipakai Jadi, kita tik kolam aja Nah, malah Malah gimana ya? Setelahnya itu Memanfaatkan tempat yang Sekiranya gak Gak kepake Tapi, gak memakan tempat juga Gitu loh kemana-mana Mungkin kadangnya Seperti jari pak tukangnya Oh, emang nyelawampit Nggak ada jari Iya, iya Semuanya mau yakin Selempit nih Ya, pikir aku takkan junjung Pak ya Tapi, lewat mari dipindah Rono, Pak Pindah ke Dule ya Iya Gwotong bareng-bareng Pindah Rono Pongi Dule apa Rono Laki susu ke Dule, Bos Laki Dule ya Dule Oh, iya Dibikin seminimalis mungkin, Pak Istilahnya nanti Dibikin rodok tipis Supaya gak makan tempat Hmm Apa mau teras Sistimbaknya Masuk jari-jari Dibek-beking Kan ya Percuma Lek ngembaknya, Pak Untuk sisi Sisi Kidul Sudah ada kacanya Kacanya Nah, ini untuk sisi Ini cepat 90 cm Jadi Ketebalan Ketebalan 8 mili Kayaknya Saya rasa Kepat Kalau untuk yang 30 cm Tapi, kalau mau Membentang sampai Satu meter lebih Satu meter setengah Atau dua meter Kayaknya Harawan, Pak Ya Harus yang 12 mili Yang 12 mili Ini kemarin Karena kita gak ada Ada sih Cuma kecil Sintai Stoke 8-nya cuma Dilongi Sintai 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 Ini Istri Tadi Loh Ini kok disekat Mas Bukan Ini kok Bukan 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 Jalan Pak Nah Nah Itu kan Ya Maklum lah Ya Gak tahu Adanya Sember Sember Itu Untuk Apa Dipikir Yang penting Digaing Pak Kok Jeding Akhirnya Nah Ini untuk Sembernya Filter Retribusi Dan Komposisinya Untuk Kolam Kolam Gak Seperti Kolam Ikan Lele Yang Gak Butuh Sember Jadi Harus Bersih Harus Bersih Sehat Sehat Harus Sehat Pokoknya Bergisi Ya Ini Botonya Kenapa Miring Karena Tempatnya Sempit Teman Teman Jadi Dibikin Nah Ini Cuma Pake Keramik Selain Pengerjaannya Mungkin Lebih Faktis Tapi Ini Tidak Makan Tempat Teman Semper Lebih Besar Lebih Tempat Semper Lebih Besar Lebih Baik Nanti Airnya Jadi Bener Bener Disaring Tapi Untuk Ukuran Segini Cukup Cukup Sambernya Sembrenya Segitu Yang Muntung Nanti Media Filternya Terus Bagus Oh Bekakasnya Yang dimasuk Dan Media Itu Ada Apa Biasanya Untuk Filter Filter filternya yang yang pertama ini ya ini nanti full jaring jaring ikan yang senar itu nah disini nih yang kedua ini karang jahe sama itu oyster nanti full ini nah yang ini kosong sudah bersih airnya baru dipompak sini itu sebenarnya lecoro sembren mau filternya sampai berapa lapis ratusan malah bagus ya apalagi sampai ribuan 100 kali penyaringan itu tadi cuma saring 12 terus kedua tapi harus dikasih media yang mumpuni lah nanti air naik ke atas itu seret baru mengalir sini nah mengalir lalu ditampung disini nanti ada kaca disini lokasi kaca ya kerojokan itu kayaknya enggak panjang-panjang kayaknya yang penting aja dengangi 20 cm lah 20 cm nanti jadi supaya nanti bisa jadi teman-teman tergantung lokasinya sih tergantung lokasi barangkali mau bikin itu lokasi kayak gimana mau dipikin yang seperti apa itu bisa nanti dikonsep lagi gitu ya atau mau yang persis seperti ini jadi ini ini cuma mau makan waktu eh waktu jenis tempat paspojoan ini misal enggak dikasih kolam itu kan yang enggak pakai tiga selempitan gulana narare yang kecutan mbak ya malah nyamari nyamari jadi saya wah ini buat apa ya kalau ketika ini lemari kok ya mana dia masuk saja nih dipakai rak lemari coba sing jeruknya kok untuk horor jadi kita bikin kolam suasananya yang alami nanti kan nanti kolam nah alam lah mericipt air nah iya 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 tapi gak kepikiran untuk saman gaya seperti ini enggak ini malah referensi dari pak tukang yang masyarakat untuk dipikir seperti ini tapi aku dewek ya soalnya apa ya di sini kan tempat orang tempat orang ngumpul oh iya 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 rumahnya pun juga rumah sultan ini makanya kalau cek cek ininya kolamnya waduh enggak ada ya ya dikitawain orang nanti itu tukangnya siapa oh iya padahal kemarin orang kata istri itu ngene pak lah kon gak ikut lang sing penting disinggutkannya pak seret seret nanti pak nanti saya sendiri yang malu itu sesuai sama rumahnya ini rumah sultan masak dikasih kolam ecek-ecek gitu ya meskipun sing jaluk uangnya dewe tapi ya iya wah kacau reputasi saya hancur nanti reputasinya dipertaruhkan di sini teman-teman ya karena ini memang tempat yang sahdu untuk nonton ya jadi lagi asik duduk-duduk sini nah ya bener dikono kayak kocok pak jadi kan inguk-inguk iwae nah benerus ini kalau-kalau kita nonton duduk yang agak ke sini bisa nonton gemericik air gitu ya kalau agak ke sini nanti bisa lihat ikan di kaca itu ya bisa lihat ikan dengangi dengangi memanggil-manggil itu bisa keluar apa pikiran-pikiran agak duduk jadi bisa di sini nanti wah nyengkeleng nih pak ya hahaha apa ya untuk refreshing nanti karena lo ungguh nih rek lo ungguh karena nyengkeleng masih terapi alam terapi alam nanti barangkali dikasih kursi agak tinggi kakinya cemlung nih pak boleh oh boleh sama orangnya pun nanti sini kasih sabun itu eh iya lu ini mandi pak ini sabun cuci sabun mandi hahaha jangan tapi kan untuk terapi kan kalau pak ya yang cokot-cokot gitu lah tapi kayak kaya pegelam deh oh nggak mau soalnya bau kaki nggak mau deh hahaha tengik lah hahaha malang minggat nih pak malang minggat mati pak itu yang tidak terapi kayak ganoe itu ikan-ikan gragas namanya itu ya amat ya pak eh dan terapi tapi nggak enak nggak aku tunggu oh iya bisaagit gerik-gerikan di sini seret kesana tapi dikri-gini aja bisa terapi nanti ya digai lungguh-lungguh santai sambil dikerikit-kerikit karungeng-keleng hahaha nah gitu teman-teman ya tapi kalau sebenarnya sih rencana-rencana kayak kolam-kolam yang di luar itu ada gambaran cuma masih belum jadi kita manfaatkan ini dulu lokasi kepuadan banget nanti harus diredukan dikit ya Oh kepadangan nah ini Oke ini ribet banget kayak kamera manual ya Nah jadi kalau ini udah jadikan semening lah maksudnya mau dibersihkan seperti apa wes beres kemarin itu yang sini kita bersihkan cuma disitu kan masih mengungkrah ya kayak bak sampah no model lagi jadi sayang banget Oke kayaknya itu nanti untuk tinggir-tinggirnya kita kasih batu alam aja kita kasih batu alam aja mungkin cuma berapa biji habisnya kita belikan dulu Oke simak terus ya simak terus progres dari pembongan kolam minimalis ini terima kasih banyak support channel kami Arigatuhu semesta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh